Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau teman-teman di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Amanda Monopo ikut raya kelebaran bersama keluarga Arya Saloka Dia lagi belajar Islam Amanda Monopo Luhwe ikut merayakan idul fitri Bersama dengan keluarga Arya Saloka Secara bergiliran Amanda Sungkeman Seraya Mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Arya Saloka Minal Aizin Wal Faisin, mohon maaf lahir dan batin Kata Amanda Monopo kepada keluarga besar Arya Saloka Saat Sungkeman dengan anggota keluarga Arya Saloka yang lain Amanda sudah diakui sebagai anggota keluarga dari Arya Saloka Kamu udah jadi keluarga kita semua Ujar salah satu keluarga Arya Saloka sambil memeluk Amanda Monopo Setelah itu Amanda Monopo hanya bersalaman Seperti tradisi umat muslim dengan Arya Saloka Sembari mengucapkan permohonan maaf Maafin mandaya, manda punya salah, suka marah-marah, suka jemburuan Minta dibukakan pintu maaf Kita buka lembaran baru yang lebih baik Tutur Amanda Monopo Perihal momen kehangatan Amanda dengan keluarga Arya Saloka ini Sejumlah netizen ikut memberikan beragam respon dan komentar Sumpah gemes amat sih mereka tulis seorang netizen Gue doain beberapa tahun kemudian mereka sholat in bersama Kata netizen yang lain Dia lagi belajar Islam kayaknya sambung netizen Belia dari kekompakan Amanda Monopo dan Arya Saloka di momen lebaran Idul Fitri Rupanya gosip yang menimpannya bukan sebuah halangan Selain hal itu Aktor tampan Arya Saloka mengungkap alasan rajin mengungkap potret kebersamaan Bareng Amanda Monopo di Instagram Satu diantaranya dia menyebut sang istri Dalam kata cinta itu diincar banyak lelaki Kenapa saya sampai ngepost-ngepost dia saya di Instagram Karena saya menyadari kalau saya begini Dan yang suka sama Amanda tuh banyak banget Kata Arya Saloka di akun Instagramnya Pemberan Aldebaran ini mengatakan Kalau kebanyakan lelaki yang berdekati Amanda Monopo itu punya parah yang tampan Hal itu disampaikan langsung oleh Amanda Monopo Dari mulai cakap bentuknya kayak apapun Saya tahu siapa aja yang deketin Tutur Arya Saloka Karena dia Amanda terbuka sambungnya lagi Menurutnya membuat postingan di Instagram bisa sebagai bentuk pertahanan diri Dia ingin semua orang tahu bahwa Amanda adalah kekasihnya Itu salah satu cara menggib dia dan ngasih tahu ke orang-orang Si Ismail dia milik saya gitu Terang Arya Saloka Bukan cuma itu saja pemeran utama dalam ikatan cinta itu juga berharap Saksikasi bisa menjaga diri saat melihat postingan mesra mereka di media sosial Terus ngasih tahu ke Amanda Lo harus menjaga hati ya Tandas Arya Saloka Diberitakan sebelumnya Arya Saloka dan Amanda Monopo sukses membangun citra sebagai pasangan suami istri di sinetron ikatan cinta Namun Arya Saloka yang sudah bersatu sebagai suami Putriani Menjadikan hubungan mereka terlarang di dunia nyata Namun baru-baru ini beredar video Arya Saloka dan Amanda Monopo yang menunjukkan kemesraan Di dalam mobil Dari video yang terlihat kemesraan Arya dan Amanda bukan untuk adegan dalam sinetron Di tengah kegemparan tersebut Arya Saloka akhirnya muncul membagikan potret terbaru melalui Instagram Seolah gan menggubris gosip Arya Saloka memilih membagikan potret sang putra Ijar Tulis Arya Saloka pada Sabtu 29 April 2022 Ijar sendiri merupakan singkatan dari nama putra Arya Ibrahim Jalaluddin Rumi Postingan Arya Saloka lantas diserbu wargane dengan sejumlah desakan untuk mengklarifikasi gosip yang beredar Berbeda dengan putriani yang telah membatas kolom komentar postingannya di Instagram Arya tetap menyediakan tempat untuk para followersnya berbagi pemikiran Apa benar komentar akun Erina? Gimana tanggapannya mas? Sabut akun Irsa Klarifikasi atuh biar gak jadi fitnah kata akun kita Giliran ada gosip baru upload Sindir akun yang lainnya Sementara itu sejumlah dukungan ramai dituliskan oleh putriani Meskita mengalaminya sendiri banyak perempuan menilai wajar apabila putriani sebagai istri terbakar api cemburu Sabar ya kak aku yang sakit banget liatnya Tapi kamu yang lebih paham Makan hati banget emang laki-laki kalau sudah dipuncak suka lupa diri Mesra sama istri gak pernah diposting tapi mesra sama wanita lain sampai FVP Tulis salah satu wargane Putriani sendiri selama ini selalu memberikan kebebasan untuk Arya Saloka dalam menjalankan profesionalnya sebagai aktor Ya bahkan tak masalah dengan adegan ciuman Arya bersama lawan mainnya Aku selalu ngomong mbak panggilan ke Arya Saloka Lu kalau mau ada apa-apa aja bilang Misalnya ada adegan ciuman atau apa kasih tau gue Gue kan baik-baik saja Tutur putriani dalam sebuah wawancara Bagaimana pendapatmu? Amanda Manopo tengah terseret dugaan perselingkuhan dengan Arya Saloka Usai Arya Hengkang dari ikatan cinta Video mesra mereka jadi viral karena dirasa bukan bagian dari syuting Amanda Manopo sendiri belum memberikan tanggapan pun dengan Arya Saloka dan Putriani sang istri Di tengah kehebohan dan tuntutan segera memberikan klarifikasi Akun Instagram resmi RCTI membagikan video Amanda Manopo Video yang dibagikan akun milik RCTI memperlihatkan salah satu adegan di ikatan cinta Amanda Manopo sebagai Andin tanpa melontarkan pernyataan agar tak ada yang mencampuri urusannya Ini bukan urusan kamu ya Mendingan kamu gak usah ikut campur Tegas Amanda Manopo Terkadang suka ada di sekitar kita nih Niatnya mau bantu malah dikira mau niat jahat Tulis akun Instagram resmi RCTI melalui caption unggahannya Komentar kebencian untuk Amanda Manopo dituliskan beberapa pengguna media sosial Usai menonton jawaban tersebut Namun komentar dukungan untuk mantan kekasih bilisya putra tersebut juga tak sedikit Aduh pelakor masih aja muncul di TV Sindir akun Eliana Jaga kalau ngomong kalau fitnah kamu itu juga bisa tuntut Sahut akun Airin Semangat Amanda dan Arya saya suka karya kalian Ikatan cinta Komentar akun Onari Di masa lalu Amanda Manopo sempat menanggapi gosip hubungannya dengan Arya Saloka Emistry kuat yang diperlihatkan dalam sinetron ikatan cinta membuat hubungan terlarang mereka ternyata juga mendapat dukungan dari beberapa pihak Kalau misalkan dijodohkan secara real life berarti netizen yang bodoh Karena kan gini semua kan sudah menemukan pasangan masing-masing Terus dia kenapa harus dijodoh-jodohin Kan kita cuma beradegan Kata Amanda Manopo kala itu Diberitakan sebelumnya Arya Saloka sudah memberikan klarifikasi terkait video viralnya bersama Amanda Manopo Terima kasih telah menonton